Halo guys, kembali lagi bersama gue Nandi Pada video kali ini, gue akan membahas salah satu film thriller berjudul Melisius 2023 Tidak lupa, gue selalu mendoakan agar kalian dan keluarga bahagia serta sehat selalu ya Ketika film dimulai, kita akan dibawa kepada sebuah keluarga yang sedang menuju ke satu rumah Di mana, mereka ini terdiri dari seorang ayah, ibu dan juga satu anak Menariknya, selama perjalanan tidak ada interaksi spesial antara mereka Seolah-olah keluarga ini bukanlah keluarga yang menjaga kehangatan Dan ketika tiba di rumah yang mereka tuju Terlihat memang hanya ketenangan dan juga suara hembusan angin yang terdengar di sekitar sebuah danau Seperti biasa, barang-barang semua diturunkan oleh si istri bernama Lauren dan anak bernama Erin Mereka pun masuk ke rumah ini Yang ternyata, sang istri dan anak baru juga berkunjung ke rumah tersebut Menariknya, Will pun diberitahu sebuah fakta oleh Lauren Yang sebelumnya udah searching-searching tentang daerah ini Di mana, danau di depan rumah mereka dikenal sebagai salah satu danau terdalam di Amerika Mendengar hal itu, Will merasa tidak ada yang spesial Karena ia tidak akan pernah masuk juga ke danau tersebut Di sisi lain, Erin merupakan anak pendiam yang tidak pernah membagikan segala pengalaman hidupnya Meski ia dekat dengan ibunya Tapi Erin dan Lauren hanya sebatas terikat dengan status ibu dan anak Apalagi Will Ia pun sangat-sangat jarang untuk berbicara dengan Erin Sekalinya berbicara, mereka selalu ribut Sampai-sampai Erin sering menyendiri sembari menggunakan earphone Hingga suatu saat, Will masuk ke WC yang mana Erin tengah pipis di dalamnya Dari situ, Will berlaku seolah semua biasa saja Karena ia berkata kepada Erin bahwa tidak mungkin seorang ayah mengintip anaknya sendiri Namun di sini, Erin merasa syok sampai-sampai Ia harus meneteskan air mata secara tak sadar Lalu, setelah berjam-jam berlalu Semua ketenangan di rumah masih terasa Dimana ternyata, Lauren pun turut suka untuk mengonsumsi alkohol Tanpa pernah diketahui oleh Will Ia diam-diam menyembunyikan botol-botol alkoholnya Dan sengaja meminum itu ketika Will tidak ada Bahkan Erin pun tidak tahu Tapi disinilah, Will sengaja datang untuk berbicara di depan wajah Lauren Pria ini berkata bahwa Erin tidak pernah menghormatinya Padahal Will selalu meng-cover semua biaya Termasuk biaya sekolah dan lain-lain Terkuak juga bahwa Erin bukan anak kandung Will Karena memang Will adalah bujangan tua Sedangkan Lauren adalah janda yang sudah lama cerai dari suaminya Dengan kata lain, Will bersama Lauren baru saja menikah Tak heran, kemistri di keluarga ini tidak terlihat sama sekali Semua terasa individu, apalagi Erin Yang lebih senang menyendiri daripada berbagi momen dengan keluarganya Ia pun sesekali penasaran untuk mencoba perahu yang ada di danau depan rumah Sedangkan Lauren sibuk memasak untuk segera disantap oleh suami kesayangannya Ia bahkan tahu persis bahwa Will begitu suka dengan wine Alhasil sembari ditinggal oleh Erin yang sibuk perahuan Will pun mengambil kesempatan untuk melontarkan keinginannya Keinginan untuk mengajak Lauren melakukan suatu aksi tepat di dalam dapur Ya, tanpa pandang bulu, mau gak mau Lauren harus mengiakan ajakan itu Sementara Erin gak sadar sama sekali apa yang senang diperbuat oleh ibu dan ayahnya Ia berada di perahu selama 30 menit yang pada akhirnya Erin kembali naik ke daratan Ia jalan dengan pelan kembali ke rumah Dimana 30 menit kemudian terdapat sebuah mobil yang berhenti di depan rumah Yang sepertinya mengalami mogok Dimana tak lama, saat itu juga si pengendara mobil sengaja mengetok pintu rumah Alhasil penasaranlah mereka semua Yang mau tak mau, Will membukakan pintu Kata pertama yang disebut oleh pria itu adalah meminjam handphone Awalnya Will gak mau kasih Tapi Erin begitu baik Sampai-sampai ia segera memberikan handphonenya Bahkan betapa terkejutnya Will setelah sadar anaknya itu turut merokok secara diam-diam Entah apa yang dialami Tapi Will harus fokus kepada pria ini Ia pun segera menelpon rekannya serta meminta Will menyebut alamat rumah Dimana setelah telpon, pria tersebut berkata Bahwa rekannya akan tiba satu setengah jam lagi Dan ia akan menunggu di luar saja Namun, Lauren menawarkan pria itu untuk masuk saja ke dalam rumah Mereka pun berkata tak akan mungkin menunggu satu setengah jam di luar sana Apalagi cuaca begitu dingin Anehnya, Erin terlihat senyum atas kedatangan pria itu Ia pun suka untuk mendengar obrolan antara pria itu dengan ayahnya Meski baru saja kenal beberapa menit terlalu Erin seolah sudah memiliki koneksi dengan pria yang tidak ia kenal Dimana pada akhirnya, pria tersebut memperkenalkan diri bahwa ia bernama Jessie Jessie berkata, ia pergi ke daerah ini karena ada pekerjaan Tapi dikarenakan kondisi mobil tidak mendukung Jadinya ia tak enak hati sudah merepotkan keluarganya Will Meski Will dan Lauren tidak merasa direpotkan Karena mereka pun sengaja menjamu Jessie dengan sebotol wine Rumah yang awalnya terasa hening setidak-tidaknya menjadi ramai atas kedatangan Jessie Justru, Will merasa ada teman berbicara yang sefrekuensi Ia bisa mengobrol banyak terkait apapun terutama wine Karena ternyata, Jessie pernah bekerja sebagai pembuat wine Dan ia tahu betul segala campuran yang harus dicoba oleh Will Selama obrolan ini, Lauren dan Erin tidak berani untuk menimbrung Lauren pun senang suaminya bisa mengobrol Dimana ia segera kembali ke dapur sebentar Untuk mengecek bahan makanan untuk dimasak Sementara itu, Jessie sibuk mencampur tiap-tiap wine Agar menjadi pengalaman menarik bagi Will yang merasa penasaran Dan pada akhirnya, setelah ditunggu, jadilah campuran wine itu Dengan senang hati, Jessie menuangkan tiap-tiap wine kepada 4 gelas Yang akan diteguk oleh mereka masing-masing Sembari minum, Will mengingatkan Erin untuk memeriksa handphone Apakah ada telpon masuk? Namun, setelah diberi, ternyata rekan-rekannya Jessie masih belum menelpon Karena tahu Jessie akan berada di rumah cukup lama Jadinya Lauren berniat untuk menyiapkan hidangan sembari mengajak Erin Akhirnya, tersisa Will bersama Jessie yang berduaan saja Jessie membuka obrolan dengan bertanya Apa sebenarnya pekerjaan Will? Ketika dijawab, terkuat Ternyata Will adalah seorang gubernur di daerah bernama Hill Valley Tak lama, selagi bercerita, tiba-tiba saja tubuh Will merasa panas Ia seperti menegak suatu zat yang tak jelas zat itu apa Dan bahkan Erin turut berat untuk membuka mata Celaka, jelas ini adalah perbuatan Jessie yang sepertinya bertindak sesuatu Sampai-sampai, Lauren pun merasakan hal serupa Sedangkan Jessie, fine-fine saja Alhasil, Erin pun udah tepar Dimana Jessie sangat menggebu-gebu melihat Lauren dan Will turut tepar Terkuat bahwa Jessie sesungguhnya memiliki satu niat untuk menyakiti keluarga ini Saat malam tiba, tak ada yang sadar ada kengerian di dalam rumah yang terlihat hening Dimana Jessie sibuk menyantap makanan sembari melihat ketiga anggota keluarga itu disekap dengan tali Mereka pun dibiarkan pingsan hingga sadar sendiri Jessie sibuk memantau saja yang ujungnya satu persatu dari mereka mulai sadar secara bersamaan Atas hal itu, Jessie pun menghentikan aktivitas makannya Ia hanya ingin bertanya dua pertanyaan kepada Will selaku kepala keluarga Tapi sebelum pertanyaan pertama, Jessie berniat melakukan satu hal Yaitu mencium Lauren Melihat istrinya sudah dijamah oleh orang lain, jelas Will gak terima Namun si Jessie malah seperti orang yang bingung sendiri Ia pun sengaja keluar sebentar mencari angin sebelum akhirnya kembali lagi Ketika di dalam, Jessie segera bersiap untuk menutup segala kaca di rumah itu dengan mesin otomatis Yang tentulah hal ini ditujukan agar tak ada satupun orang yang tahu apa yang sebenarnya terjadi di dalam rumah Benar-benar tak disangka, itulah akibatnya jika terlalu baik kepada orang tak dikenal Sekarang Jessie sudah menduduki rumah ini dan ia bertanya Will, apakah kamu pernah melecehkan enam orang gadis di kantor gubernur? Will pun gak mau menjawab Dimana Jessie segera menghajar wajah Lauren sebagai target Atas satu kesempatan ini, Will harus menjawab dengan benar Maka jika tidak, Erin akan menjadi target berikutnya Dan akhirnya, Will pun menjawab bahwa benar Ia pernah melecehkan enam gadis di kantor gubernur Mendengar pengakuan tak enak ini Jessie pun gak mau main-main dan ia segera menghajar Will Bukan hanya satu kali, dua kali, atau tiga kali Tapi sebelas kali yang mengakibatkan darah Will tersembur ke Erin Dan sebelum pertanyaan kedua Kini giliran Erin yang dibawa ke kamar oleh Jessie Tentu ada satu hal yang dilakukan oleh pria itu Dimana selama fase ini, Lauren terus memaki Will Karena tak menyangka atas jawabannya Luar biasa memang, keluarga diinjak-injak gak ada harga diri Sekarang putri tunggalnya yang disikat oleh Jessie Erin pun langsung ditempatkan saja di kamar mandi Tanpa ada yang tahu kegiatan berikutnya Lalu, keluarlah Jessie dari kamar mandi Dimana ia segera mencari pistolnya Bukan tanpa alasan, ada suara ketukan pintu dari luar Dan Will bersama Lauren segera diminta untuk diam tanpa berbicara Dengan ancaman itu, terkuaksudah bahwa ada dua pria Yang tak tahu ingin ngapain datang ke rumah ini Tapi ternyata, mereka mengaku bahwa mereka adalah anak buah Will Yang tadi pagi sengaja menyuruh datang Sekilas, Jessie segera beralasan bahwa Will sedang pergi Dan sekarang ini Jessie sedang bersama wanita yang baru saja dipesan oleh Will Selesai urusan dengan kedua pria itu Erin pun dibawa lagi ke ruang tamu setelah selesai dengan segala urusan di kamar mandi Lauren yang histeris tengah mati pun harus segera diredam oleh Jessie Sedangkan hal berikutnya akan segera diterima oleh Will Di pertanyaan kedua, Will harus menghadapi sebuah pertanyaan yang tidak pernah disangka oleh Lauren dan Erin Pertanyaannya adalah Will, apakah kamu ada selingkuhan dengan banyak gadis setelah menikahi istrimu? Dan tebak apa jawaban Will Ia pun gak mau lagi mengelak Dimana dengan jujur, Will menjawab Iya Hasilnya, Jessie segera menggigit wajah Will Yang jelas saja tindakan ini berlangsung cukup lama Untuk mengoyak kulit pipi Dibutuhkan gigitan dan koyakan yang cukup keras Hingga akhirnya kulit pipi Will terkoyak dan hilang sebagian Will benar-benar dibuat gak ada harga diri lagi oleh Jessie Entah dari mana Jessie ini berasal Tapi yang jelas ia begitu murka Dengan Will yang selama ini menjabat sebagai gubernur Terlihat ya, rasa geram luar biasa membuat Jessie harus membasu tangannya Yang telah berdarah-darah Disinilah masih ada satu pertanyaan lagi yang tersisa Tapi Will udah gak mau berada lebih lama seperti ini Dimana ia segera melepaskan ikatannya secara diam-diam Tanpa disadari oleh Jessie Will langsung beranjak untuk meninggalkan istri dan juga anaknya Dari situ, Lauren teriak karena melarang Will untuk bertindak bodoh Tapi atas apa yang terjadi Jessie pun sadar dimana ia segera bergegas mengejar Will Yang terus berlari ke hutan Dengan darah yang terus bersucuran Jelas sulit bagi Will untuk bisa survive segampang itu Yang memang benar Pada akhirnya Jessie pun berhasil menangkap Will Tapi bedanya Ada dua rekan Will yang ternyata tidak pulang Mereka udah menaruh rasa curiga kepada Jessie sedari tadi Yang akhirnya terjadilah baku tembak Selama baku tembak ini Will segera melarikan diri lagi Ia sengaja mengorbankan kedua pria itu Yang sudah jelas Jessie masih jauh lebih unggul Setelah satu pria tertembak Jessie harus menghadapi lagi pria besar lainnya dengan tangan kosong Awalnya Jessie cukup kesulitan Karena pria itu masih segar dan prima Tapi tanpa disangka oleh Will Justru titik balik segera dimulai Setelah Jessie gak bisa lagi mengalah Dimana dengan mengingat keburukan Will Jessie pun pada akhirnya bisa menang telak atas pria itu Endingnya Pria tersebut harus bertanggung jawab atas lepasnya Will Dimana Jessie sengaja menginjaknya keras-keras Luar biasanya Hanya butuh beberapa menit saja Hingga Will tertangkap lagi Kali ini Udah gak ada waktu Untuk membiarkan Will bebas Untuk kedua kalinya Jessie memastikan betul Bahwa pertanyaan tambahan ini Harus terjawab Dimana kedua lutut Will Langsung dihantam dengan martil Dengan alasan tentunya Agar Will tidak kabur lagi Ataupun berlari Pokoknya Ini adalah tahap terakhir Dari sesi interogasi Yang tentu saja Lauren bingung Karena awalnya hanya berjanji dua pertanyaan Sedangkan Erin sendiri mulai dilepas ikatannya Baik di tangan maupun kaki Namun di saat itu juga Tiba-tiba saja Satu pria besar yang tadi kembali muncul Dengan berusaha untuk menusuk matanya Jessie Menggunakan pisau Jessie benar-benar berada di posisi terancam Tentulah Will berharap agar Jessie bisa mati secepat mungkin Tapi siapa sangka Erin menjadi satu-satunya orang yang membunuh pria itu Ia pun benar-benar menyelamatkan Jessie Yang notabene telah menyiksa keluarganya Aneh bagi Will Tapi Jessie pun langsung membawa Erin ke ruang bawah tanah Untuk kembali ke kamarnya Di sini Sesegera mungkin Jessie memasangkan earphone ke telinganya Erin Yang setelah itu Jessie kembali ke hadapan Will Untuk menyelesaikan pertanyaan terakhir Dimana pertanyaan ini menjadi pertanyaan terakhir Yang tak akan disangka oleh siapapun Tapi sebelum itu Jessie tertarik untuk membebaskan juga Ikatan di kaki dan tangannya Will Ia memaksa Will berdiri dengan satu tujuan Yaitu menghantam wajah Jessie Sekencang dan sekeras mungkin Tanpa ragu Pokoknya kesempatan ini harus dimanfaatkan Will Sebelum Jessie menanyakan pertanyaan ketiga Satu pukulan, dua pukulan, tiga pukulan Jessie pun sengaja juga membebaskan ikatan Lauren Dimana ketika menghadapi pukulan keempat Will kehilangan tenaga Yang jelas saja saat itu giliran Jessie menghantamnya Sampai babak belur Disinilah pertanyaan ketiga pun terlontarkan Yang mana Will ditanya Apakah ia pernah dan sering meniduri Erin Dengan kedua tangan yang segera dipatahkan oleh Jessie Will pun menjawab bahwa Iya, ia sering melakukan hal itu Tak heran pada akhirnya terkuak Apa alasan dibalik diamnya Erin Seorang anak yang benar-benar selalu menyendiri Dan hal ini membuat Jessie merasa miris Dan esoknya Dua buah balok telah terkait ke tubuhnya Will Yang tak berdaya di tepi danau Di momen inilah Lauren pun muncul dengan kondisi tubuh Yang telah bersih dan sangat layak untuk berbicara Seketika Will akan dibuat terkejut Dengan fakta yang segera ia dengar Fakta itu adalah Atas apa yang terjadi kemarin Lauren sebenarnya bukan berposisi sebagai korban Tapi ia adalah dalang dibalik semua ini Lauren dan Erin udah ngerencanain hal itu Untuk menghukum Will Yang udah selingkuh dan ngelecehin wanita Itu berarti Jessie bukanlah orang asing Melainkan ia adalah seseorang yang benar-benar dekat dengan Lauren Dimana selama proses kamuflase ini Erin dan Lauren pura-pura pingsan Padahal Lauren lah yang mempersiapkan obat tidur Dan juga manggil bantuan Jessie Kegiatan ketika Jessie menggendong Erin ke toilet Sebenarnya bukan untuk melakukan macam-macam Jessie hanya ingin membersihkan darah-darah Will Yang tak sengaja terciprat Tapi tak disangka Saat proses itulah Jessie nemu fakta baru Yaitu Erin turut sering ditiduri oleh Will Yang hasilnya Jadilah pertanyaan ketiga Padahal sesuai perjanjian Jessie bersama Lauren hanya melontarkan dua pertanyaan saja Dari situlah Lauren pun kaget Anaknya turut jadi korban dari Will Dimana Erin selama ini gak pernah cerita sama sekali Tentang hal itu Tak heran Erin selalu menjadi anak pendiam dan sering menyendiri Tanpa pernah terlihat senyum Hingga akhirnya Ketika Jessie datang Ia pun baru bisa senyum Karena ternyata Jessie bukanlah orang sembarangan Melainkan ia adalah mantan suami dari Lauren Yang itu berarti Erin adalah anak kandung Jessie Dan jika kalian ingat Lauren sempat berkata Bahwa danau di depan rumahnya Will Merupakan salah satu danau terdalam Dan di momen sebelum perkataan itulah Lauren sebenarnya sudah berencana Untuk menenggelamkan Will ke danau tersebut Yang akhirnya Keinginan itu terrealisasi Tepat di pagi ini Pagi yang menjadi penguak aib sejati Siapa sebenarnya seorang gubernur bernama Will Dengan kata lain juga Hal ini menjadi pembuka mata Maupun hati bagi Lauren dan Jessie Untuk bisa saling baikan Serta menjadi keluarga yang utuh Hingga maut memisahkan Atas kesimpulan ini Film Malicious 2023 Berakhir Pada intinya cerita dari film ini Mengajarkan kita Untuk menjadi orang yang sebetulnya menjadi orang Bukan menjadi hewan seperti Will Dan jikalau kalian tahu Plot twist di akhir-akhir ini Sengaja dimuatkan Agar kita terkejut Siapa Lauren dan Erin sebenarnya So menarik banget film ini Dan ketika nonton langsung Gua pun cukup dibikin tercengang Dengan fakta yang terjadi Dan segini dulu ya guys Kita bertemu lagi di video berikutnya Gua nanti cabut dulu Dadah Sampai jumpa di video berikutnya Sampai jumpa di video berikutnya